Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Saya mengajak para iman Mari kita mengenal Hari Sunsi Tamisan ini Pada saat Kita secara agung Dihurami Menjadi iman Tuhan Dihurami 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 Melengkapi Dan bahkan Menjadi puncak Dari perjuangan kita Melengkapi Rahmat permantian ini Dan Mengantisipasi juga Minyak Yang akan kita terima Menjelang Dematian ini Bagi mereka Yang diurapi Dengan Minyak Orang Sak Kita menerima Dari Tuhan Dikuatan Luar biasa Autoritas Sakra Daya Dikuatan Penyelamatan Dari Tuhan Untuk Untuk Membebaskan Umatnya Untuk Memaklukan Injil Secara Luar biasa Kita Dilengkapi Dengan Mahabat Imamat Untuk Mewartakan Pembebasan Kalau Umat kita Masih Terpelenggu Dengan banyak Macam Dan jenis Melenggu Tuhan Sekali lagi Menyanyarkan Kita Supaya Kita Terus Menerus Menjadi Bebas Yusupan Kita Masih Menggeluti Melenggu Melenggu Tolohan Kita Para Imam Dengan Pengurapan Suci Diutus Tuhan Untuk Membuka Melenggu Temonoma Melenggu Ketidakperdayaan Mari Kita Menggunakan Kekuatan Yang Tuhan Beri Kepada Kita Supaya Kita Membuka Melenggu Melenggu Ketidakperdayaan Umat Umat Kita Masih Terpelenggu Dengan Apa Yang Dinamakan Kehilangan Martabat Diri Berhari-hari Mereka Pergi Berbaris Panjang Meniri ABLD Semoga Semoga Pastor Tidak Ikut Serta Hari-hari Ini Kabupaten Kabupaten Ikut Serta Dalam Demo-demo Hanya Mencari 100 Rupiah Perbulan Kita Ditantang Dengan Keadaan Umat Kita Dan Kita Tetap Membawa Warta Keselamatan Aku Dihurapi Untuk Memaklukkan Pembebasan Sebentar Ketiga Jenis Minyak Akan Dihamirkan Di hadapan Ini Dengan Minyak Krisma Kita Membawa Kekuatan Tuhan Untuk Mempusir Jauh-jauh Kekuatan Dekafira Kekuatan Duniawi Yang Melawan Kehentak Tuhan Dan Rencananya Untuk Dinyelamatkan Begitu Kita Membawa Minyak Itu Di dalam Diri Kita Harus Menyala Semangat Untuk Memwartakan Pembebasan Jadi Bukan Sekedar Memburapi Dihamirkan Di telapak Tangan Bukan Sekedar Memburapi Dihamirkan Tapi Untuk Kita Yang Paling Penting Adalah Minyak Pembebasan Minyak Supaya Kita Mengantar Dihamirkan Berhali Dari Dunia Ini Secara Pelaham-laham Melalui Perjuangan Dihamirkan Untuk Sampai Kesulah Itu adalah Perjuangan Dihamirkan Begitu Kita Mengurapi Orang Sakit Kita Menyatakan Pembebasan Pembebasan Tuhan Supaya Dia Dibebaskan Dari ketakutan Akan Kematian Dan Siap Untuk Menerima Mahkota Kehidupan Yang Tuhan Siapkan Bagi Semua Yang Percaya Saudara 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 Yang Dekasih Marilah Kita Menjadikan Yang Berikut Tuhan Mengurapi Kita Dengan Tanda Tanda Kilosara Dia Adalah Awal Dan Akhir Dia Yang Menjadikan Imamat Kita Sungguh Memiliki Kekuatan Rasah Untuk Membebaskan Marilah Kita Pada Kesempatan Ini Menyadari Kesatuan Kita Dengan Kristus Tuhan Sang Bebas Sang Penyelamat Sang Bebas Semoga Kita Tidak Pernah Hal Lain Untuk Mempersatukan Diri Kita Dengan Dia Sang Imam Adul Dikatakan Di dalam Teologi Imaman Kita Menfigurasi Kristus Di dalam Imaman Dan Pelayanan Kristus Yang Menjadi Pokok Dan Yang Utama Dalam Pelayanan Kita Adalah Alt Kristus Kita Adalah Kristus Yang Kelihatan Semoga Kita Tidak Melupakan Tidak Yang Tidak Dilihatan Bekali Isi bukan Kita Diri Kita Sikap Kita Kesadaran Kita Bisa Jadi Meredukkan Daya Kehadiran Dan Daya Penyelamatan Kristus Di dalam Berita Pada Pada Kali Orang Kita Mampu Untuk Menangkap Wajah Kristus Karena Kita Punya Jeng Yang Demi Panjang Karena Kita Punya Wajah Benis Karena Kita Selalu Full Senyum Sehingga Tidak Pernah Menyampaikan Prinsip Prinsip Injil Akhirnya Kita Menjadi Imam Iman Yang Menaburkan Wajah Kristus Yang Menaburkan Kehadiran Alam Di dalam Kerajaan Di Keusupan ini Kita Masih Harus Berjuang Agar Orang Sampai Dipada Tuhan Karena Yang Mereka Temukan Adalah Iman Iman Muka Muka Seperti Kita Ini Ini Merugi Masing-masing Coba Dengar Dari Umat Kriteria Imam Baik Dan Imam Yang Tidak Baik Yang Biasanya Dilupakan Apakah Kita Mampu Menghadirkan Kristus Sang Jawa Selamat Imam Adul Sejati Bagi Kita Berjuang Sejati Anak Yaius Kupan Ini Sejak Tahun 1937 Bahkan Sebelum Itu Tahun 1883 Di Atap Buku Dua Ismeng Imam Sampai Sekarang Masih Pernah Kita Belum Menghadirkan Tuhan Yang Mencari Satu Satunya Penyelamat Di Mari Saya Mengajak Para Imam Marilah Kita Menghayati Imam Kita Sedemikian Lupa Sehingga Kita Mampu Membawa Orang Kepada Kristus Satu Saudari Dan Surah Rakyat Kita Akan Memberkati Hingga Bias Kita Akan Menghadakan Jantih Imam Kita Padahal Mari Kita Koparkan Di Dalam Hati Kita Semangat Dari Kristus Tuhan Dia Adalah Sampai Nabi Sejati Yang Akan Terus Menerus Menginspirasi Kita Untuk Tidak Pernah Lepas Dari Sabdanya Dia Adalah Sampai Yang Menjelma Untuk Umat Supaya Tinggal Di Dalam Keluarganya Tinggal Di Dalam Gereja Dan Untuk Kita Para Imam Semoga Kristus Menjelma Dan Tinggal Di Dalam Hidup Kita Di Dalam Pelayanan Kita Di Dalam Diri Kita Di Dalam Hati Dan Penghayatan Hidup Kita Kristus Yang Adalah Imam Agung Yang Memampukan Kita Untuk Berdiri Dan Melayani Altar Tuhan Secara Bermanfaat Semoga Kristus Tuhan Kita Sukuh Sukuh Kita Bawa Di Dalam Melayanan Kita Dan Seperti Yang Ditulis Mulai Fulton Sheen Kita Hadir Di Altar Tuhan Tapi Kristus Tidak Hadir Di Sampai Kita Menghadirkan Roti Dan Anggur Tapi Tubuh Dantara Kristus Tidak Hadir Di Sampai Kita Membawa Pakaian Kelengkapan Rohani Yang Diberikan Kepada Kita Tapi Kristus Tuhan Tidak Hadir Di Mari Kita Sadari Kita Adalah Imam Kristus Yang Senantiasa Berdua Untuk Menghadirkan Kristus Dengan Orpannya Yang Amati Yang Tuhan Yang Ketiga Kristus Sebagai Raja Kristus Sebagai Pemersatu Yang Mempersatukan Langit Dan Bunga Yang Mempersatukan Seluruh Umat Manusia Yang Mempersatukan Yang Rohani Dan Kasmani Sehingga Semuanya Menjadi Suatu Ibu Tuhan Dan Menjadi Ruja Baik Ibu Tuhan Saudari Dan Saudara Raku Yang Ternasih Hari Ini Kita Berdoa Secara Khususus Semoga Imam Yang Kita Terima Dari Tuhan Sungguh Sungguh Berbuah Limah Dan Menghasilkan Rahmat Untuk Umat Beriman Yang Terkasih Seperti Ajakan Di Dalam Doa Seperti Kami Para Imam Akan Meminta Anda Untuk Berdoa Lagi Kami Para Imam Ini Adalah Saudara Saudaramu Mereka Punya Wajah Seperti Itu Sudah Kami Punya Tingkah Laku Seperti Itu Tuhan Tidak Memberikan Imam Yang Lagi Ini Adalah Imam Imam Saya Bersama Dari Para Imam Kami Adalah Imam Untuk Doakan Kami Kita Dari Dalam Dari Kelemahan Seringkali Kami Bertintang Dari 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 Para Imam Mari Bersyukur Secara Dari 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 Merayani Kristi ini, mencari kekuatan rohani bagi kita, agar kita semakin mampu memberi diri untuk melayani hukuman, melayani Tuhan di dalam gerejanya, dengan panggilan kita, pilihan kita untuk mencari kehidupan Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!